Halo ko friends, kali ini ada soal yang berkaitan dengan tata surya. Pertanyaannya adalah, bumi menerima energi matahari sebesar 1400 Watt per meter kuadrat. Jadi, disini diketahui E sama dengan 1400 Watt per meter kuadrat. Kemudian, jarak bumi ke matahari kita sebutkan dengan D, yaitu sebesar 1,5 x 10 pangkat 11 meter. Jika pancaran energi matahari dianggap merata ke semua arah, maka daya yang dipancarkan adalah... Oke, disini berarti yang ditanyakan adalah daya matahari yang dipancarkan. Atau kita simbulkan dengan L, luminositas. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menyelesaikan dengan... Persamaan L sama dengan 4p d kuadrat E. 4 x 3,14, D-nya adalah 1,5 x 10 pangkat 11, kemudian dikuadratkan, dan E-nya adalah 1400. 4 x 3,14 x 1400 adalah 17.584, kemudian 1,5 dikuadratkan adalah 2,25, dan 10 pangkat 11 dikuadratkan adalah 10 pangkat 22. 17.584 x 2,25 adalah 39.564, kemudian kita ingin merubah menjadi 10 pangkat 26, menjadi seperti berikut. 3,9564 x 10 pangkat 26, kemudian kita bulatkan menjadi 3,96 x 10 pangkat 26 Watt. Jadi, jawaban dari soal ini adalah yang B, 3,96 x 10 pangkat 26 Watt. Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya.